Kuntukan zanmahfiyan, fa'ahbaptu an'u'rofa, fa'holaktul kholko, fa'bi'arofuni Jadi, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, gak ada orang tahu, dan aku rindu untuk dikenali Fa'ahbaptu, ada cinta di sana, dari cinta maka lahir wahidiyah dan suhudiyah Jadi, modusnya ternyata mahabbah, cinta, cintanya Allah pada kita Kalau bukan karena cinta, mungkin alam semesta ini sudah bubar sejak dulu, termasuk bumi Tapi, karena Allah cinta pada kita, maka sampai hari ini kita masih hidup Cuma, perhatikan hadis itu Apa sih tujuannya ada makhluk, arofuni, biar makhluk itu kena laku Makanya ada hadis yang bilang, besok kiamat akan datang Kalau gak ada satu orang pun menyebut nama Allah Berarti apa? Allah sudah gak dikenali lagi Ketika Allah gak dikenali, berarti ya sudah selesai Dulu Allah mencintakan makhluk, biar dikenali Sekarang gak ada satupun orang yang kenal dia Atau merasa kenal dia padahal tidak Atau hanya kenal namanya dan dipakai untuk kepentingannya sendiri-sendiri Berarti itu sudah tanda-tanda, berarti alam akan segera berakhir Kita sudah jauh dari kenal pada Allah Meskipun, kalau katanya Ibnu Arobi Sampai hari ini kita masih diselamatkan oleh para kekasih Allah Para wali Allah, awliya Allah Gara-gara ada para kekasih Allah, para orang-orang yang dekat dengan Allah inilah Maka, alam semesta masih berputar seperti ini Kalau mereka gak ada, mungkin sudah selesai Makanya, ramalan kiamat itu kan selalu meleset Kenapa? Jangan khawatir, awliya Allah masih banyak Sampai hari ini Cuma kamu gak akan bisa mendeteksi siapa mereka Bahkan kadang-kadang para wali itu sendiri gak tahu kalau dirinya wali dan disayangi oleh Allah Hanya wali-wali tertentu yang diizinkan oleh Allah untuk dikenali Dalam rangka biar masyarakat masih yakin bahwa Allah masih intervensi dalam problem mereka sehari-hari Makanya nasihatnya si Abdul Qadir Jailani Jangan suka bikin perkara sama orang Sobong ngerti dia wali Loh, mungkin dia sendiri gak tahu kalau dia wali Tapi Allah sangat tersinggung berat, sangat gak terima kalau dia disakiti Karena Allah sayang badannya Sobong ngerti dia Sobong ngerti dia Sobong ngerti dia